Oleh kamu, kamu yang selalu benci sama dia. Ya, Centini itu kan cuman oge. Dia kan gak biasa di tempat mewah kayak gini. Bisa aja kan dia kekunci sendiri, bukan gagal aku. Kenapa mesti aku dituduh? Ya karena cuman kamu. Orang yang bisa ngelakuin itu. Sial, sial, sial. Yaudah, kalau gitu, lu cari buktinya aja deh. Ya, jadi lu itu gak bisa sembarangan dudukinan. Oke? Masih, ga? Masih. Ya, untuk hal yang dia gak tau aja, dia tuduhin ke aku coba. Ngapain, Mas? Aku ngunciin Centini, ha? Eh, kurang kerjaan apa, aku? Isitin, takut bajunya kena. Bapak tersuho nih, Mas. Iya, sama-sama, Tin. Udah, kamu gak usah sedih lagi. Sekarang kamu udah aman. Gak akan ada yang nyakitin kamu lagi. Apa, yang itu, bukinan lagi? Maksudnya, Mas? Yang ngunciin kamu di toilet. Yang saya ungi, Mas. Jangan bahas itu lagi, bisa kan, Mas? Iya, iya, maaf ya, Tin. Aku cuma pengen Mas, Tin, kalau kamu baik-baik aja, Tin. Centini ngucapin makasih banyak, ya, Mas? Untung ada Mas Tejo. Kalau gak enak Mas Tejo, Centini gak ngerti, Biai nasibnya Centini, Mas. Centini gak ngerti bagaimana caranya berterima kasih ke rumah Tejo. Kamu pengen terima kasih sama aku? Senyum aja. Masuk deh, Mas. Senyum. 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 Nah, tuh kan, kamu makin cantik. Ayo dong, sekali lagi senyum. Baik dong, Tin. Yaudah, yaudah, Tin. Kamu tahu gak suara kamu tuh bagus banget. Aku yakin banget, Tin. Pasti bukinan tuh marah-marah. Gara-gara gak bisa gak jegal kamu, Tin. Jadi, Mas Tejo denger suara Centini waktu Centini nyanyi? Ya, dengerlah, Tin. Suara kamu tuh kedengeran di mana-mana. Bagus banget, Tin. Tin. Sebenarnya, aku pengen banget denger jawaban kamu, Tin. Soal cinta aku. Aduh, apa... Apa aku tembak lagi, ya? Tin. Aku... Hacip! Maaf, Mas. Nayo, Mas. Gak-gakak enak aku. Gak-gak-gakak enak apa-apa. Eh... Aku... Hacip! Aduh... Hacip! Kep. Gak-gak enak badan kau ya, ya, Mas. Eh. Sampai kamu ngapau tadi, Mas? Ah, udahlah. Gak penting, Tin. Kamu kayak kenaflu tuh. Kamu pasti kecapean. Habis pulang kerja, langsung ke acaranya Pak Angga. Terus naik motor sama aku gak pake jaket lagi. Udah, kamu mendingan istirahatin. Kamu masuk, minum obat, biar dapat sembuh. Iya, Mas. Tak istirahat, ya, Mas. Sampai nanti-nanti di jalan. Jangan ngebut, ya, Mas. Dia pakai kicak keting. Cek anjing. Iya, nanti kucingin, ya. Kucu ngebut-ngebut. Iya, iya cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firna, udah dong. Jangan nangis terus. Saya tuh paling gak tegang ngeliat perempuan nangis. Saya juga gak tau kalau di pesta itu ada yang kamu kenal. Bahkan lebih dari sekedar kenal. Maaf, Bar. Tapi, loh, kau sendirian. Gak sama akbar, ya? Kan udah dapet pengantinya tuh, harus sama terima kasih sama gue, loh. Udah cerai sama Rastu, terus dapet pengantinya lebih bagus. Ya, Rastu. Mangguran kayak gitu. Ngapain sama dia? Saya tuh betul-betul gak terima. Mak, Kinan tuh bener-bener keterlaluan. Kata-katanya tuh jahat banget tadi. Memang sebenarnya ada masalah apa sih antara kalian berdua? Kok kelihatannya kalian saling benci gitu? Sorry-sorry, gak apa-apa kalau memang kamu gak mau jawab. Sorry ya, kayaknya aku kepo banget. Kinan memang begitu orangnya. Dia jahat sama banyak orang. Apalagi sama Centini. Jahat banget, ya. Kasian, Centini. Bar, bisa gak kita gak usah ngomongin soal Centini? Firna, kenapa sih? Jadi makin aneh kesininya. Kayaknya banyak yang dia sembunyi. Dunung, nih, telpon lagi ngapain sih? Halo. Halo, bu Pirna. Tolongin ayah enak, Pak Bu. Ayah gak bisa balik ke kontrakan nih. Pokoknya ayah mau nginep dah di rumah bu Pirna. Pak Nuning, ini apa-apaan sih? Ini telpon nangis-nangis tau-tau mau tinggal di rumah aja. Eh, bu, ngomongnya nanti aja ya. Saya lagi gak bisa ngomong di telpon ini sekarang. Bu Pirna, jangan tutup dulu nape, Bu. Ayah gak mau ntar-ntar, ayah mau ya sekarang. Ayah pun udah bantuin bu Pirna. Masa bu Pirna gak mau bantuin ayah sih. Iya, iya. Tapi ngomongnya jangan sambil nangis. Saya gak denger, saya gak bisa denger jelas di sini. Pokoknya nih ya, bu, ya. Kalau ayah jadi sampe gelandangan di ibu kota raya tercinta, ayah salain bu Pirna terus ayah kenapa-kenapa. Pokoknya bu Pirna ada yang salah. Kok jadi nyalain saya? Apa hubungannya sih, po? Iya, iyalah. Soalnya bu Pirna udah siasain informen yang cantik, berantik, bulu mata lentik, tik, tik, tik. Kayak ayah. Oh, ayah tau. Apa ayah mau bocorin nih rahasia bu Pirna? Kalau bu Pirna suka mata-matain mantan suaminya yang lagi PDKT Macentini, ayo. Yaudah iya, nanti saya jemput. Ayah ada di jalan yang arah kontrakan tuh. Pokoknya nih ya, sekarang bu Pirna jalan aja dah ke arah kontrakan. Ayah ada-ada tuh, deket, deket ruko. Pokoknya iya bu Pirna, ayah tunggu. Awas kalau kagak jemput ya. Yuh, dadah yuh, bye-bye, dani. Bye. Siapa sih yang nelfon? Kamu kok kayaknya kesel banget. Ada kenalan saya mau ikut nginep di rumah, jadi dia minta jemput. Udahlah biarin, nanti sampai rumah saya bisa jemput dia pakai mobil saya sendiri. Udah, nggak usah. Biar sekalian ini kita jemput. Mumpung sejalan, nggak pernah nanti kamu pulang balik, repot. Ya? Gimana ini? Kalau Akbar tahu aku suruh Nuning jadi mata-mata. Aduh, Nuning kan ngomongnya suka macem-macem. Ntar jadi masalah lagi. Oke, kita jemput kemana nih? Yaudah, nanti kamu ikutin petunjuk dari saya aja ya. Oke. Semoga Nuning ntar nggak bikin masalah di depan Akbar. Aduh, gawat nih. Kalau sampai Bu Pirna kagak jemput ayah, bisa jadi gelandangan beneran ayah dimari. Mana sih Bu Pirna? Mana orangnya, Fir? Itu dia, orangnya. Yaudah, aku ntar kamu turun ya. Nggak usah, Bar. Nggak usah. Kamu di sini aja biar saya turun sendiri. Yaudah, kamu hati-hati ya. Iya. Aduh, Bu Pirna akhirnya datang juga. Engkirin aja tadi gak jadi jemput nih. Aduh, Nuning jadi jemput banget ya. Udah, iya. Udah, kok peluk-peluk segala sih? Iya, iya. Pok, saya cuma mau bilang, nanti di dalam mobil, pok, jangan ngomong macem-macem ya. Emangnya kenapa ya, Bu? Ya, pokoknya jangan ngomong macem-macem aja. Nanti kamu nggak boleh nginep loh di rumah saya. Iya, iya. Eh, sensi amat sih, Bu. Gitu aja baper. Bawa perasaan. Pokoknya yang penting, iya dapet tumpangan tidur dah hari ini. Seorang kayak iya pernah lihat. Tapi di mana, iya? Oh, iya tahu. Untuk kan jurinya Audisintu. Nuning ternyata kena akbar. Semoga nanti nggak jadi masalah. Bu Pirna, Bu Pirna ada hubungan apa ya sama juri Audisintu? Pak, kan tadi saya udah bilang. Kok nggak usah banyak nanya-nanya. Bisa kan? Iya, iya, Bu. Menurut ayah itu tuh pake resleting nih. Ayo diem deh. Ayo diem. Gimana, Fir? Udah? Udah, Bar. Nanti kamu langsung antar saya ke rumah aja ya. Iya. 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 Apa hubungannya, Bu Pirna sama Bapak juri ini? Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Ayo. Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Pak Angga, gimana kalau saya membujuk ayu mending-mending aja untuk tidak jadi mengundurkan diri, Pak? Soalnya dia kan lebih bagus daripada Centini. Gak perlu, Bu Kina. Saya sudah menemukan penyanyi yang cocok. Seperti yang Pak Tuan bilang, kalau Centini itu lebih pantas untuk mengisi genial produk saya. Tidak bisa sih kecolongan. Sekarang gimana lagi coba caranya gagalin Centini supaya gak jadi penyanyi jingle itu? Menurut abisan ide banget yang udah buntu. Pak, mana phone gue? Mau ngapain ini ya? Ya, halo Pak. Bu Kina, gimana? Apaan Centini sudah dikasih tahu kalau dia yang menyanyikan jingle iklan itu? Iya Pak, saya sudah kasih tahu dia kok. Bagus. Karena saya sudah tidak sabar untuk segera rekaman jingle itu. Karena besok usah saya akan putar di meeting manajemen. Rekaman, Pak? Tapi kok dadakan banget ya Pak? Saya belum ada persiapan loh. Ya, disiapkan dong dari sekarang. Masa kayak gitu aja saya harus turun tangan. Dulu waktu perusahaan masih dipegang Pak Restu, gak ada tuh masalah seperti ini. Ah, nyebleng banget sih. Pakai dibanding-banding Semerestu lagi. Ya Pak, tapi kan saya mau memberikan yang terbaik.